Intro Kembali pada topik masa Hollywood Anda tentu mengenal tokoh ini Captain Picard Yang mungkin anda tidak tahu Si pembuat soundtrack yaitu Gene Bradenberry Mengambil nama Picard dari seorang saintis asal Swiss Bernama Auguste Picard Sehingga dua Auguste Picard adalah orang pertama yang melewati atmosfer tahun 1931 Ia adalah orang pertama yang menyaksikan bentuk bumi yang sesungguhnya dari angkasa Seperti telah dibahas pada episode 3 Teori bumi berbentuk bola dan mengelilingi matahari Diajarkan di sekolah-sekolah sejak abad ke-16 Padahal waktu itu belum ada yang pernah melihat bentuk bumi yang sesungguhnya Bahkan belum ada teori gravitasi Ini adalah konsekuensi politik Freemasons Yang dianut oleh kaum aristokrat dan ilmuwan yang ingin lepas dari otoritas agama Pesawat terbang baru ditemukan 400 tahun kemudian oleh Wright e-saudara tahun 1903 Belum bisa terbang tinggi Setelah 400 tahun teori bumi bola diajarkan di sekolah Belum ada orang yang benar-benar melihat bentuk bumi Auguste Picard adalah orang pertama yang melihat bumi dari angkasa luar Tahun 1931 ia pergi melewati atmosfer dengan menggunakan balon terbang Mencapai ketinggian 15,7 km Ia terbang lagi tahun 1932 Total mencapai ketinggian 22 km Apa kesaksiannya tentang bentuk bumi? Silahkan melihat riset dan dia sendiri di asif Modern Mechanics Kesaksian Picard Ia melihat bumi berbentuk flat disk Lingkaran cakram Inilah realitas sebelum propaganda NASA 1958 Elit global dan Hollywood tahu persis Bahwa yang dilihat oleh Auguste Picard Tidak seperti yang diajarkan di sekolah Mari kita lihat cuplikan iklan Hennessy Yang menampilkan perjalanan Auguste Picard Dengan balon terbang ke angkasa Pada iklan Hennessy itu Digambarkan Picard mencapai kubah bumi The Firmament Bahasa Alkitab Kaorat Perjemahan King James 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton